Pendekar Budiman Jilid 5. Hohan, sungguh menyesal sekali karena akukah sampai menghadapi kesulitan ini, kemudian ia berpaling kepada para pengemis itu dan berkata, kalian ini kalau mau disebut orang-orang gagah mengapa mencari perkara dengan orang-orang yang baru datang dari tempat jauh? Apakah ini bukan berarti akan membuat malu saja kepada kota Taigoan yang besar dan indah kau cacing buku? Pergilah pengemis tingkat 4 yang tinggi kurus itu menggerakkan tangan kirinya mendorong ke arah Sulu Chai itu. Dorongan dilakukan dengan tenaga luakang dan dari gerakannya itu taulah Chiang Le bahwa pengemis ini adalah seorang ahli luakang yang karenanya amat membahayakan keselamatan Sulu Chai itu kalau sampai terdorong dadanya, ia cepat mengulur tangannya dan berkata, Sahabat, jangan kau mencampuri urusan kekerasan ini. Biarlah aku menghadapinya sendiri, biarpun ia kelihatannya mendorong pula tubuh Sulu Chai itu, akan tetapi sebenarnya ia menggerakkan tangannya memapaki tangan pengemis yang mendorong tadi. Belum juga tangan mereka bertemu, pengemis tinggi kurus itu telah terdorong ke belakang dan merasa betapa tangannya sakit sekali. Cepat ia melompat ke belakang dan menjadi marah sekali. Kurang ajar, kau benar-benar hendak bertempur bentaknya. Chiang Le tersenyum dan tidak memperdulikannya, bahkan memegang pundak Sulu Chai itu, didorongnya perlahan ke pinggir sambil berkata, Sahabat, lebih baik kau lekas pergi saja dari sini. Sulu Chai itu maklum bahwa memang keadaannya berbahaya sekali. Maka setelah menganggukan kepala dengan pandang mata, terima kasih kepada Chiang Le, ia lalu pergi dari situ untuk cepat-cepat meninggalkan Taiguan yang mendatangkan pengalaman pahit padanya. Menyerang seorang yang tidak mengerti ilmu silat mengandalkan kepandaian sendiri untuk menindas yang lemah, adalah perbuatan yang ku sebut pengecut dan hina, kata Chiang Le seperti kepada diri sendiri. Mendengar ini, pengemis tinggi kurus itu makin marah dan dengan cepat ia melangkah maju dan menyerang Chiang Le dengan pukulan tangan miring. Akan tetapi, kepandaian pengemis tingkat keempat ini biarpun bagi orang biasa sudah hebat sekali, namun menghadapi Chiang Le ia masih kalah jauh. Gerakan pemuda ini jauh lebih cepat lagi dan sebelum tangan yang miring itu menyambar ke lehernya, ia telah mendahulunya dengan jari-jari terbuka, menyambut datangnya lengan itu dan menangkap pergelangan tangannya, sekali ia mengerahkan tenaga, tubuh pengemis itu terjerumus ke depan. Hampir saja hidungnya mencium tanah. Melihat betapa dalam segebrakan saja pemimpin Hekin Kaipang, tingkat 4 sudah roboh oleh pemuda ini, tentu saja semua orang menjadi makin terheran-heran. Ketika seorang pengemis tingkat 3 hendak maju, Tio Han menjagahnya. Menurut pengelihatan kakek ini, kepandaian HWAI Enghiong terlalu tinggi untuk dihadapi oleh saudaramu dan jatih tingkat 3. Ia sendiri lalu melangkah maju dan berkata, HWAI Enghiong, iangan berlaku kepalang tanggung memberi petunjuk kepada kami. Sambutlah sambil berkata demikian, Tio Han mengerang dengan kepalan tangan kanan. Pukulan datangnya cepat dan antep sekali, maka tahulah Chiang Le bahwa kepandaian kakek ini jauh lebih tinggi daripada pengemis yang baru saja dikalahkan. Ia melangkah mundur sehingga pukulan lawan tidak mengenai tubuhnya. Akar tetapi, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Tio Han sudah melangkah maju lagi dan sekaligus pengemis Hekin Kaipang, tingkat 2 ini telah melakukan serangan tiga macam dengan kedua tangan dan dibantu oleh kaki kiri. Chiang Le mengerti bahwa kalau ia tidak mendemonstrasikan kepandainya, ia akan dirong-grong terus oleh kawanan pengemis yang maju seorang demi seorang. Oleh karena itu, melihat datangnya serangan yang susul-menyusul dan hampir berbareng ini, ia segera mengumpulkan tenaga memperkuat kedudukan kaki, kemudian kedua tangannya memukul dari kaki kanannya menendang lawan. Bukan main hebatnya gerakan ini dan juga amat aneh dalam pandangan semua kawanan pengemis. Akan tetapi yang lebih terkejut adalah Tio Han sendiri. Terdengar suara buk-buk-buk tiga kali ketika kedua tangannya yang terkepal beradu dengan kepalan tangan dari kedua tangan pemuda itu, sedangkan kaki kirinya bertemu dengan kaki kanan lawan. Kalau Chiang Le masih berdiri seperti biasa sambil tersenyum, sebaliknya Tio Han merasa betapa kedua tangan dan kaki kirinya menjadi sakit dan tergetar. Ia mencoba untuk mempertahankan diri, akan tetapi pertemuan kaki tadi membuat kuda-kuda kaki kanannya bobol dan tak dapat dicegah lagi tubuhnya terlempar ke belakang bagaikan didorong oleh angin besar. Baiknya ia cukup lihai sehingga dapat berpoksai, membuat salto, untuk mencegah tubuhnya terjungkal. Akan tetapi ia meringis kesakitan dan melihat betapa kepalan kedua tangan dan kaki kirinya menjadi bengkak. Saudara-saudaranya melihat kekalahan ini, sambil berteriak-teriak marah mereka maju menyerbu dan mengeroyok Chiang Le. Inilah kerukunan dari hakin Kaipang dan oleh karena ini pula jarang ada orang berani menentang mereka. Akan tetapi kerukunan ini dalam pandangan Chiang Le hanya merupakan sifat yang amat licik. Ia mendongkol juga ketika para pengemis itu menggunakan tongkat untuk menyerangnya. Diam-diam telah datang banyak pemimpin pengemis yang telah mendengar tentang keributan itu, kini Chiang Le diketung oleh kurang lebih 15 orang pengemis dari tingkat 5 sampai tingkat 2. Kepandaian para pengemis hakin Kaipang itu sudah cukup baik dan liai, ditambah pula dengan senjata tongkat mereka yang berbahaya, maka tentu saja Chiang Le tidak berani berlaku lambat. Ia tidak ingin melukai orang yang berpakaian tambal-tambalan ini akan tetapi dengan tangan kosong menghadapi keroyokan ini memang membutuhkan kejelian metu dan kegesitan gerakannya. Ia cepat mainkan ilmu silat tangan kosong yang dipelajarinya dari Tian Lomo sambil mengerahkan tenaganya. Bukan main ramainya pertempuran itu akan tetapi juga amat menarik hati untuk ditonton. Dengan gerakannya yang lincah dan tenaga dalamnya yang besar, Chiang Le melayani mereka. Tongkat datang menyerangnya bagaikan hujan, akan tetapi semua itu dengan cepat dapat dilakan oleh Chiang Le. Kadang-kadang pemuda ini menggunakan lengan untuk menangkis dan sekali tangkis saja tentu sebatang tongkat menjadi patah atau terpental jauh. Kemudian dalam serangan balasan, Chiang Le mempergunakan tiam huat, ilmu menotok jalan darah, sehingga sebentar saja di tempat itu menggeleptak tubuh-tubuh para pengemis dalam keadaan lumpuh, lemas ataupun kaku membatu. Akan tetapi tiba-tiba banyak sekali orang yang berpakaian dinas datang menyerbu dengan senjata golok. Melihat orang-orang berpakaian seragam ini, terkejutlah Chiang Le. Mereka adalah penjaga-penjaga kota. Bagaimanakah penjaga-penjaga keamanan ini bahkan datang menyerbu dan membantu para pengemis yang mengeroyoknya? Eh, saudara-saudara! Mengapa kalian mengeroyok aku? Yang menjadi pengacau-pengacau adalah para pengemis ini, bukan aku bangsat kecil, kaulah yang mengacaukan kota. Menyerah atau mati bentak seorang komandan pasukan penjaga itu. Mendengar ini Chiang Le menjadi penasaran dan marah sekali. Ketika komandan itu menusukan goloknya kepadanya, ia cepat membuat gerakan miring dan dengan jalan menyerong tangannya cepat bergerak dan tahu-tahu golok itu telah berpindah ke dalam tangannya. Dengan gemas sekali pemuda ini lalu menekuk golok itu sehingga patah menjadi tiga. Semua orang terkejut sekali menyaksikan demonstrasi tenaga yang luar biasa ini, akan tetapi pengeroyokan tetap saja makin merapat, Chiang Le menggerakkan kaki tangannya dan kembali robohlah empat orang pengeroyok sambil mengadu-adu. Pemuda itu masih dapat mengendalikan perasaannya, maka yang roboh. Itu hanya terluka ringan saja, tidak sampai membahayakan jiwanya. Mendadak terdengar bentakan nyaring, mundur semua dan aneh, baik para pengemis maupun penjaga kota yang sedang mengeroyok Chiang Le, ketika mendengar bentakan ini, tiba-tiba menahan senjata masing-masing dan cepat melompat mundur. Mereka kini berdiri dengan penuh hormat dan ada pula sebagian yang menolong kawan-kawan mereka dan membawa pergi dari tempat itu. Kini Chiang Le berdiri di tengah-tengah, dikurung oleh banyak orang dan di tempat pertempuran tadi yang nampak sekarang hanyalah bekas-bekas darah di atas tanah saja. Pemuda itu sendiri biarpun masih tenang dan napasnya masih biasa saja, namun wajahnya yang tampan nampak kemerahan dan beberapa butir perlu membasai jidatnya. Sebelum ia mengerti mengapa orang-orang yang mengeroyoknya mundur dan siapa yang mengeluarkan bentakan tadi, terdengar angin meniup dari balik orang-orang itu melompat masuk tiga orang yang aneh sekali keadaannya. Tiga orang ini pun berpakaian sebagai pengemis, akan tetapi kantong yang menghiasi baju mereka hanya sebuah saja, tanda bahwa mereka bertiga adalah tokoh-tokoh Hekin Kaipang kelas 1. Chiang Le benar-benar terkejut melihat tiga orang ini. Orang pertama adalah seorang kakek yang sukar sekali diduga berapa usianya. Tubuhnya kecil dan bongkok sehingga tubuh itu hampir melingkar bulat seperti tubuh tenggiling. Kalau diperhatikan sungguh menggelikan karena tinggi kakek ini hanya setengah orang saja dan bagian tubuh yang paling tinggi bukanlah kepalanya, melainkan tunggungnya yang berpunuk seperti onta itu. Kepalanya tergantung di depan perut, dan kini ia berdongak memandang kepada Chiang Le dengan sepasang matanya. Yang kecil akan tetapi bersinar tajam. Kedua kakinya telanjang dan nampak jari-jari kaki yang mekar seperti cakar bebek. Ia memegang sebatang tongkat hitam yang panjangnya hanya tiga kaki. Kakek ini memandang kepada Chiang Le sambil mengeluarkan suara ketawa seperti burung kakak tua. Orang kedua adalah seorang nenek, seorang pengemis wanita yang usianya paling sedikit 60 tahun. Pakainya yang tambal-tambalan itu berkembang-kembang sehingga nampak lucu sekali. Wajahnya sangat putih, kepucat-pucatan dan seluruh air mukanya membayangkan kekecewaan dan kedukaan hati. Yang menarik hati adalah bekas luka di sekeliling lehernya, seakan-akan leher itu pernah dipotong lalu disambung lagi. Nenek ini tidak memegang tongkat seperti pengemis-pengemis lain, melainkan membawa siang kiam, sepasang pedang, yang gagangnya nampak tersembul di balik bunggungnya sebelah kiri. Juga nenek ini memandang kepada Chiang Le dengan metel, tajam, dan mulutnya makin mewek seperti mau menangis. Dia pantas sekali untuk Syochia kata nenek ini mengangguk-angguk dan matanya memandang kepada Chiang Le seperti seorang pembeli sedang menaksir sebuah barang yang menarik. Pemuda ini merasa jengah juga menerima pandangan metel seperti itu. Ia melirik ke arah orang ketiga yang juga aneh. Orang ketiga ini seorang pengemis tua berambut putih dan wajahnya biarpun sudah tua, masih membayangkan ketampanan. Sayangnya kakek tua yang kelihatan tampan dan gagah ini hanya mempunyai kaki kanan saja, adapun kaki kirinya sebatas lutut telah hilang. Kakek ketiga ini memegang dua batang tongkat yang sama panjangnya, kira-kira empat kaki. Masih kurang pantas. Ia tidak setampan aku ketika muda kakek ketiga ini berkata sambil menarik bibirnya mengejek. Chiang Le maklum bahwa ia berhadapan dengan tokoh-tokoh tertinggi dari Hakim Kaipang, maka cepat ia memberi hormat dengan mengangkat tangan yang dirangkap di depan dada sambil membungku. Semwi Pangcu, aku merasa menyesal sekali bahwa telah terjadi keributan antara aku dan anak buahmu. Semua ini bukan karena aku yang muda sengaja hendak mencari permusuhan, sama sekali tidak. Sebetulnya soalnya kecil saja yakni ditimbulkan oleh dua orang anak buahmu yang memukuli seorang siut sai. Aku menegur dan akibatnya aku dikeroyok. Oleh karena itu, harap saja Semwi yang lebih luas pertimbangannya, suka menghabiskan urusan ini, kakek yang bongko itu tertawa cekikikan, hehehe, dia menyebut kita Pangcu, ketua. Hehehe apakah kau yang disebut HWAI Enghiong kakek ketiga bertanya. Chiang Le mengangguk. Aku yang rendah memang dijuluki orang demikian, sungguh tidak sesuai dengan kepandai yangku yang rendah, kini nenek itu melangkah maju. Benar-benar kau HWAI Enghiong tanyanya. Ketika Chiang Le mengangguk, nenek itu lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus memberi selamat kepadamu setelah berkata demikian, ia lalu menjura dan merangkap kedua tangan di dada sambil memungkukar tubuhnya. Chiang Le terkejut sekali karena ia menduga bahwa gerakan ini adalah semacam pukulan gelap yang dilakukan dengan tenaga luakang yang tinggi. Benar saja dugaannya. Ketika ia merasa ada angin menyambar dari kedua kepalan tangan nenek itu ke arah dadanya. Baiknya ia tadi telah menaruh hati curiga, maka kini ia cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada dan mendorongnya ke depan sambil mengerahkan luakangnya pula. Akibatnya membuat pemuda dan nenek itu keduanya terkejut. Benturan tenaga luakang ini membuat Chiang Le terpaksa mundur dua langkah. Adapun nenek itu menjadi terhuyung ke belakang sampai tiga tindak. Ini saja sudah membuat nenek itu kagum sekali, sebaliknya Chiang Le diam-diam terkejut. Ia tahu bahwa tenaga luakang dari nenek ini hanya berbeda sedikit saja daripadanya, padahal ia telah digembleng secara hebat oleh Tian Lomo, tokoh barah liwekeh itu. Baru nenek ini saja sudah demikian liai, apalagi dua orang kakek yang aneh ini. Tiba-tiba kakek bongko itu mengulur tangan dan sebelum Chiang Le dapat mengelak, tangannya telah terpegang oleh tangan kakek itu yang sambil terkekeh-kekeh berkata, Bukan di sini tempat bicara. Hayo kau ikut dengan kami setelah berkata demikian, Ia melompat cepat dengan tangan masih memegangi tangan Chiang Le. Pemuda ini merasakan tarikan yang kuat sekali. Ia tidak mau mempergunakan kekerasan, maka ia pun lalu menggenjot kakinya dan mengikuti kakek ini melompati kepala orang-orang yang tadi mengelilinginya. Nenek itu dan kakek buntung juga melompat sehingga dalam sekejap metu saja empat orang ini lenyap dari tempat itu. Jalan raya yang tadinya penuh sesak itu kini menjadi biasa kembali, ditinggalkan oleh para penonton yang berjubel di situ. Chiang Le berlari cepat di sebelah kakek bongkok. Ia merasa betapa cengkeraman tangan kakek ini benar-benar kuat. Baiknya ia sendiri memiliki ilmu lari cepat yang sudah mencapai tingkat tinggi sehingga ia dapat mengimbangi kecepatan si bongkok. Kalau tidak, tentu ia akan terseret dan tangannya akan terasa sakit. Setelah berlari-lari beberapa lama akhirnya kakek bongkok itu berhenti di depan sebuah rumah gedung yang penuh tanaman kembang di halaman depan. Rumah gedung itu tidak terlalu besar, akan tetapi benar-benar mungil dan cantik sekali. Nampak demikian bersih terpelihara. Ketika kakek bongkok itu hendak memasuki halaman gedung ini, Chiang Le merasa sangsi dan berkulapir kalau-kalau ia akan terjebak. Sambil memergunakan ilmu siat kuthoat, ia membetut tangannya dan sekali tarik, saja tangannya yang digenggam oleh kakek bongkok telah terlepas. Si bongkok memandannya dengan kagum dan perlahan-lahkan mukanya menjadi merah. Ia telah kena dipermainkan oleh pemuda ini. Melihat bahwa pemuda ini pandai ilmu siat kuthoat, kalau tadi-tadi pemuda ini menghendaki tentu sudah dapat melepaskan tangannya yang terpegang. Hwa Ing-hiong, apakah kau takut memasuki rumah kami? Tanya nenek yang sudah berada di belakang mereka pula bersama, kakek buntung. Chiang Le tertegun. Tidak saja ia mendapat kenyataan bahwa nenek dan kakek buntung itu pun memiliki ilmu lari cepat. Yang hebat juga ia merasa aneh melihat betapa tiga orang ketua Hekin Kaipang ini dapat tinggal di dalam sebuah gedung yang demikian indah yang agaknya hanya patut ditinggali seorang bangsawan tinggi. Akan tetapi, karena nenek itu menyangkannya takut, ia menjadi panas hati. Betapapun tiagi kepandayan tiga orang aneh ini belum cukup untuk mendatangkan rasa takut dalam hatinya. Ia menjawab dengan gagah, mengapa aku harus takut? Hanya orang bersalah saja yang dapat takut dan dalam hal ini, aku tidak merasa bersalah. Kemudian dengan langkah tenang dan dada terangkat, Chiang Le mengikuti mereka memasuki rumah edah itu. Seorang pelayan dengan pakaian bersih dan sikap sopan sekali membuka pintu dan membungkuk dengan hormat sekali Seakan-akan yang datang bukanlah seorang pemuda dan tiga orang pengemis, melainkan orang-orang bangsawan agung. Tiga orang tua itu membawanya menuju ke sebuah ruangan di bagian kiri gedung, sebuah ruangan yang amat luas. Melihat betapa keadaan ruangan ini berlantai bersih dan datar juga bangku-bangkunya dan meja terletak di sudut sehingga di bagian tengah kosong, Chiang Le dapat menduga bahwa ini tentulah ruang bermain silat. Pada saat itu, tiba-tiba Chiang Le mendengar suara Kim, alat musik bertali, yang dipukul dengan merdunya. Kembali ia tertegun karena suara ini memang amat pantas terdengar dari sebuah gedung indah, tanda bahwa penghuninya adalah seorang seniman terpelajar. Akan tetapi mengapat tiga orang pengemis tua ini bersikap seakan-akan mereka yang menjadi tuan rumah. Selagi ia menikmati suara Kim yang merdu itu, tiba-tiba terdengar suara lain, suara yang jauh berlainan dengan suara tetabuhan itu. Kali ini yang terdengar datang dari arah belakang, yakni suara orang-orang berkeluh kesah, menangis, mengerang, pendeknya suara banyak orang sedang menderita sedih dan sakit. Akan tetapi, suara Kim yang terdengar dari sebelah kanan gedung itu masih saja berbunyi, seakan-akan mengiringi tangis dan keluh kesah itu yang dianggap oleh penabuh Kim sebagai nyanyian yang enak didengar agaknya. Melihat keheranan Chiang Le, nenek itu tertawa terkekeh-kekeh. Anak muda, kau menjadi tamu agung kami, dan agaknya kau tertarik oleh bunyi dan suara itu. Apakah kau ingin menyaksikan dengan Matu sendiri biarpun ia tidak suka dianggap sebagai seorang yang lancang dan ingin mengetahui keadaan rumah orang, namun tangis dan keluh kesah itu membuat Chiang Le curiga kalau-kalau di dalam rumah ini terjadi kejahatan, maka ia lalu menganggukan kepalanya. Kakek Bongkok dan kakek Buntung itu agaknya tidak setuju kemudian menggerakkan tangannya akan tetapi mereka itu dibantah oleh nenek tadi dengan kata-kata, sebagai seorang calon pasangan Pangcu, tentu saja berhak mengetahui segalanya, kemudian ia lalu mendahului dan mengajak Chiang Le masuk ke ruangan belakang. Chiang Le mengikuti nenek ini dan di belakangnya, dua orang kekek itu pun berjalan sehingga ia seakan-akan dikurung di tengah-tengah. Biarpun mereka bertiga tidak memperlihatkan sikap yang mencurigakan, diam-diam Chiang Le maklum bahwa dia dijaga keras oleh tiga orang aneh ini. Setibanya di belakang, nenek itu lalu melompat ke atas dinding tembok. Chiang Le ikut melompat pula dan di belakang tembok itu ia menyaksikan pemandangan yang aneh dan juga menawan hati. Di belakang dinding itu ternyata merupakan sebuah taman yang cukup indah dan luas sekali. Banyak macam bunga-bunga mekar semerbak di situ. Akan tetapi yang amat aneh adalah banyaknya orang-orang yang bekerja di situ. Biasanya untuk sebuah taman bunga, dua atau tiga orang tukang kebon saja sudah cukup. Akan tetapi di dalam taman ini nampak orang-orang yang jumlahnya sampai tiga puluh orang lebih. Mereka ini bekerja mengurus taman bunga dan ketika Chiang Le memperhatikan, ternyata bahwa keadaan mereka amat sengsara. Pakaian mereka pecah-pecah dan tambal-tambalan, dan biarpun ada yang pakaiannya cukup baik, namun rata-rata mereka itu pucat-pucat bahkan ada beberapa orang yang menderita luka tanpa diobati. Ketika orang-orang itu melihat nenek dan dua orang kakek tadi berdiri di atas dinding tembok bersama seorang pemuda, tiba-tiba saja semua tangis dan keluh kesah itu lenyap dan berhenti. Semua orang lalu sibuk bekerja, nampaknya mereka takut sekali menghadapi tiga orang tua itu. Hi, orang si KWE! Kau kembali menangis, ya? Awas, sekali lagi ku mendengar kau meraung-raung seperti anjing hukumanmu akan ku tambah sepuluh tahun lagi. Ini, rasakan untuk peringatan nenek itu berseru keras dan tangan kirinya bergerak ke arah seorang yang sedang berdiri di dekat sebatang pohon bunga sambil membuangi daun-daun kering. Chiang Le melihat sinar hitam melayang dari tangan nenek itu dan orang tadi terjungkal. Sebatang tau kuteng, paku penembus tulang, telah menancap pada pundak orang itu yang biarpun meringis-meringis kesakitan sambil memegangi pundaknya, namun sama sekali tidak berani menangis atau mengeluarkan suara. Chiang Le terkejut dan marah sekali. Kau kejam sekali teriaknya, akan tetapi nenek itu memandang kepadanya dengan mat mendelik dan menudingkan jari tangan ke arah leharnya. Kejam? Apakah hartinya pundak tertancap paku dengan luka di leherku ini? Tahukah kau bahwa luka ini ditimbulkan oleh guratan golok sehingga leherku hampir putus Chiang Le tertegun karena ia tidak mengerti apakah hartinya semua ini? Tiga orang tua itu melompat turun ke garis miring. Tempat tadi dan terpaksa Chiang Le ikut melompat turun pula. Ia tadi telah melihat bahwa air muka orang-orang yang berada di dalam taman bunga itu menunjukkan watak orang-orang yang kurang baik kelakuannya. Akan tetapi tetap saja ia merasa penasaran mengapa orang-orang itu disiksa seperti itu dan mengapa pula mereka dikumpulkan di tempat itu. Lagi pula, di antara orang-orang itu ia juga melihat pengemis-pengemis berikat pinggang hitam, Anggauta Anggauta Hekin Kaipang Semwipang Chu, tiga saudara ketua, apakah hartinya pemandangan itu? Siapakah mereka dan mengapa mereka berada di tempat itu? Tanya Chiang Le karena pemuda itu tak dapat menahan hatinya lagi. Mereka itu orang-orang hukuman jawab nenek itu sambil menyeringai. Orang-orang hukuman? Apa kesalahan mereka dan mengapa dihukum di sini? Hwa Ing Hyong, dari siapakah kau belajar menyelidik keadaan dalam rumah tangga lain orang? Si bongkok tiba-tiba menegurnya dan merahlah wajah Chiang Le. Sesungguhnya, taman bunga itu masih menjadi bagian dari gedung ini dan apa yang terjadi di dalam taman itu masih merupakan peristiwa dalam rumah tangga lain orang. Sekarang marilah kau menyaksikan dengan mati sendiri suara lain yang datang dari bangunan sebelah kanan itu, kata nenek itu pula. Memang suara Kim yang ditabuh itu masih terdengar dengan nyaring dan amat merdunya. Chiang Le mengikuti tiga orang itu menuju ke arah datangnya suara. Mereka tiba di sebuah ruangan yang luas akan tetapi pintu yang lebar terbuka itu tertutup oleh kirai yang halus sehingga dari luar orang dapat melihat bayangan di sebelah. Dalam. Tercenganglah Chiang Le ketika melihat keadaan bagian ini. Ruangan itu amat indah dan bersih, dihias dengan perabot-perabot rumah yang serba indah dan mahal. Juga dari tirai halus itu semerbak bau yang amat harum. Ketika ia memandang ke dalam, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah pemandangan yang amat menarik hati. Di sudut ruangan itu, duduk di atas lantai yang ditilami kasur beralaskan sutera merah muda, nampak seorang gadis yang cantik jelita. Gadis ini kelihatan seperti seorang bidadari saja dari luar tirai, berpakaian hijau berkembang yang indah sekali dan keruduknya amat luas dan menarik hati. Di depannya terletak sebuah alat tetabuhan kim yang dimainkannya dengan asyik. Sepuluh jari tangannya yang runein bergerak-gerak dan mukanya tunduk memandang alat tetabuhan itu. Tiba-tiba gadis itu mengangkat muka, seakan-akan pandang matu yang penuh kekaguman dari Cilang Lai terasa olehnya. Sepasang matu yang lebar dan jeli menatap ke arah tirai dan Cilang Lai segera menundukkan mukanya yang berubah merah. Benar-benar ia merasa malu karena sungguh tidak sopan memandang seorang gadis di dalam kamarnya. Tidaknya ia lalu membalikan tubuhnya dan berjalan pergi dari pintu, diikuti oleh tiga orang pengemis tua itu yang tersenyum-senyum. Dia cantik jelita bukan? Pernahkah kau melihat seorang gadis yang secantik? Dia tanya nenek itu. Siapakah dia tanya Cilang Lai? Nenek itu tertawa cekikikan. Hehehe, kau tergila-gila kepadanya bukan? Hehehe, laki-laki mana yang takkan tergila-gila melihat dia? Kau boleh menyebut dia Pangcu, Sio Chia atau Sian Li, ketua, Nona, atau Dewi Pangcu. Nona itu ketua dari apakah? Kini si buntung tertawa geli. Anak bodoh, dialah Pangcu dari perkumpulan kami bukan main herannya hati Cilang Lai mendengar ini. Nona pemain Kim tadi ketua dari Hakim Kaipang? Sungguh sukar untuk dapat dipercaya. Sementara itu, mereka telah tiba kembali di ruang pertama, yakni ruang Lian Butia. Nenek itu lalu berkata, Sekarang bersiaplah kau, orang muda. Tidak sembarangan orang boleh memasuki rumah ini. Dalam pandangan kami, kau cukup memenuhi syarat, Kecuali sebuah lagi, yakni kau harus dapat menghadapi kami bertiga selama 50 jurus lebih Cilang Lai mengerutkan kening. Apakah artinya ini? Aku datang atas undangan Cui, bukan kehendakku sendiri dan aku sama sekali tidak hendak mencari permusuhan dan pertempuran. Hahaha, kau takut tanya si kakek buntung. Siapa bilang aku takut? Aku hanya hendak mencegah pertempuran tanpa alasan. Tanpa alasan katamu si bongkok mementak. Kau telah mengacau kota Taigoan telah merobohkan banyak anak buah kami dan para penjaga kota, Dan kau bilang tanpa alasan. Anak muda, kami masih belum membunuhmu boleh dibilang sudah cukup baik dan sabar. Kalau tidak bimoi, setan wanita cantik, ini yang membuat gelara-gara hendak menjadi comblang, Sudah semenjak tadi kau mampus. Hayo kau boleh memperlihatkan kepandayanmu setelah berkata demikian, Si bongkok ini lalu menggerakkan tongkat pendeknya untuk menyerang dengan sebuah totokan ke arah ulu hati pemuda itu. Berbareng pada saat itu, sambil tertawa-tawa, nenek itu pun telah menyerang dengan siang kiam, sepasang. Pedang, dan si kakek buntung telah menggerakkan kedua tongkatnya. Chiang Le terkejut bukan main. Ia cepat menggerakkan tangan ke arah punggungnya dan tiba-tiba berkelebat sinar remas ketika Kim Kong kiam berada di tangannya Dan cepat ia menggerakkan pedang itu untuk menangkis senjata lawan. Terdengar suara nyaring diikuti oleh bunga api berpijar. Tiga orang pengemis tua itu mengeluarkan seruan kaget dan mereka menahan senjata masing-masing. Kau pernah apa dengan Tiantes yang mau teriak nenek itu dengan wajah pucat? Tiantes yang mau adalah guruku, jawab Chiang Le dengan tenang dan diam-diam ia merasa girang karena agaknya, seperti kakek pemelihara ular itu, tiga orang tua ini sudah pernah bertemu dengan kedua orang suhunya dan agaknya jerih menghadapi pedangnya yang dahulu menjadi senjata dari Telemo, gurunya kedua. Akan tetapi rasa girang ini berubah menjadi gelisah ketika ia melihat sikap nenek itu. Tiba-tiba saja nenek ini memaki-maki. Tiantes yang mau, keparat terkutuk. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk mencincang hancur tubah muridmu setelah berkata demikian, sepasang pedangnya bergerak dengan ganas dan cepatnya, dibantu pula oleh dua orang kakek itu. Terpaksa Chiang Le melayani mereka dan sebentar saja ia terkurung rapat-rapat. Pemuda ini harus mainkan Kim Kong Kiam Sud dengan cepat dan sungguh-sungguh, karena serangan-serangan tiga orang lawannya ini benar-benar hebat dan lihai. Diam-diam ia memikir dengan heran siapakah mereka ini dan mengapa agaknya nenek itu membenci kedua orang gurunya. Seperti telah disebutkan di bagian depan, tiga orang tua ini adalah pemimpin-pemimpin Heksin Kaipang, tingkat satu, yakni tingkat tertinggi. Nenek itu berjuluk Bimoli, setan wanita cantik, kakek bongkok itu berjuluk Beng San Kui, setan Ganung Sakti, dan kakek yang buntung kaki kirinya itu berjuluk Siang Tung Hem, di ruang bertongkat dua. Melihat Ker, tiga orang tua itu menyerangnya, Siang Lai diam-diam menjadi sibuk juga. Tiga orang tua itu kini bukan lagi hendak mencoba kepandayan, melainkan menyerang dengan mati-matian. Agaknya karena ia murid Tiantes Yang Mo, tiga orang ini menjadi benci kepadanya dan hendak membunuhnya, terutama sekali nenek yang lihai itu. Ilmu pedang dari nenek itu benar-benar lihai sekali dan ditambah pula dengan permainan tongkat si bongkok dan sepasang tongkat si buntung, benar-benar Siang Lai terdesak hebat. Pemuda ini tidak mau mengalah begitu saja, tadinya memang ia terdesak karena ia memang tidak membalas serangan-serangan mereka dengan sungguh-sungguh, kuatir kalau-kalau melukai mereka. Sekarang melihat betapa tiga orang tua itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mati-matian, terpaksa ia pun membalas dengan serangan yang amat lihai dari ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud. Ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud yang ia pelajari dari Telomo ini memang benar-benar luar biasa sekali. Pedang di tangannya lenyap berubah menjadi segulungan cahaya kekuningan seperti emas dan merupakan benteng kuat sekali yang melindungi seluruh tubuhnya dari serangan senjata-senjata lawannya. Bahkan kadang-kadang gulungan sinar pedang itu mendesak hebat sekali sehingga setiap kali senjata lawan terbentur, lawan-lawannya mengeluarkan suara kaget karena merasa telapak tangannya tergetar. Hebat! Kalau sekiranya tidak dikeroyok tiga, sudah dapat dipastikan bahwa Chiang Lai tentu akan dapat dirobohkan lawannya biarpun dalam hal wewekang dan ginkang tidak boleh dikatakan kepandayan dan tingkatnya lebih tinggi, namun dengan ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud, ternyata ia menjadi lebih unggul daripada semua lawannya. Akan tetapi, karena tenaga dan kepandayan tiga orang pengemis tua yang aneh itu tergabung dan mereka ternyata dapat bekerjasama dengan baik dan teratur sekali, maka Chiang Lai akhirnya menjadi kewalahan dan terdesak hebat. Betapapun juga, berkat daya tahan Kim Kong Kiam Sud yang rapat dan kuat, ia masih dapat mempertahankan diri dan agaknya tidak akan mudah bagi tiga orang tua itu untuk mengalahkannya. Berbeda dengan mereka yang sudah tua sekali, Chiang Lai masih muda dan tenaga serta napasnya kuat. Seratus jurus telah lewat dan tiga orang tua itu menjadi penasaran sekali. Kalau saja pemuda ini tidak mengaku sebagai murid Chiang Lai Siang Mo, agaknya nenek itu menjadi makin kagum dan suka kepada pemuda ini yang dianggapnya betul-betul berharga menjadi jodoh siotianya. Tiba-tiba bayangan hijau melayang keluar dari pintu kanan, dan terdengar bentakan halus akan tetapi nyaring dan amat berpengaruh. Kalian bertiga mundurlah sungguh mengherankan Chiang Lai, karena tiga orang tua itu bagaikan tentara-tentara mendengar perintah seorang atasan yang berpangkat tinggi, serentak lalu melompat mundur dan menahan senjata mereka. Kemudian mereka bertiga memandang ke arah orang yang baru muncul ini dengan sikap penuh hormat. Ada pun Chiang Lai ketika melihat siapa orangnya yang datang mukanya menjadi merah dan ia pun memandang dengan kagum. Ternyata bahwa orang itu adalah Nona berbaju hijau berkembang yang tadi menambuh Kim di dalam kamar bertirai itu, Nona yang kini nampak lebih cantik daripada tadi. Nona ini bertubuh ramping dan berisi, kini memakai pakaian yang ringkas. Rambutnya yang hitam dan panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan pengikat rambut terbuat daripada permata yang berkilauan. Di belakang pundaknya nampak gagang siang tu, sepasang golok, terbuat daripada emas yang terhias permata hijau pula. Sepatunya yang tinggi berwarna hitam. Bukan main gagah dan cantiknya Nona ini, dan kulit mukanya yang putih kemerah-merahan itu demikian halus sehingga seakan-akan amat tipis. Diam-diam Chiang Lai harus akui bahwa selama hidupnya belum pernah ia melihat seorang gadis yang lebih cantik daripada Nona ini. Karena ia teringat akan penuturan nenek tadi bahwa Nona manis ini adalah ketua dari hakin Kaipang, maka cepat Chiang Lai menjura kepada Nona itu dengan hormat setelah menyimpan pedangnya. Pangcu, ketua, harapkah suka maafkan padaku telah berani datang ke rumahmu yang indah dan membuat ribut. Percayalah aku hanya terpaksa oleh tiga orang tua yang berkepala batu Nona itu tersenyum dan sepasang matanya berseri gembira. Chiang Lai melihat sederetan gigi yang putih bagaikan batu kemala di lingkungan bibir yang berbentuk manis dan berwarna merah. H. W. A. Ing-hiong, aku paling benci disebut ketua, sungguhpun aku memang menjadi pemimpin hakin Kaipang. Namaku Chiang Chun Eng, bukankah lebih sedap didengar kalau kau menyebut namaku saja tanpa segala. Sebutan Sungkan dan Pangcu-Pangcuhan kembali ia tersenyum manis sekali dengan lesung pipi-pipi-pipi kanannya, sedangkan sepasang matanya yang lihai itu mengerling lebih tajamnya pedang Kim Kong Kiam. Melihat gerak bibir, lirikan mata, dan gerak gerik wajah Nona ini, yakinlah Chiang Lai bahwa benar-benar ia berhadapan dengan seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Akan tetap pikir gadis itu mainkan bibir dan mat mendatangkan rasa jengah dan tidak enak dalam hati Chiang Lai dan berbareng menimbulkan rasa tidak suka. Gadis ini memiliki sifat tidak baik dan genit, pikir Chiang Lai, dan sekaligus berkuranglah kekagumannya. Akan tetapi ketika ia memandang kepada gagang golok di belakang pundak gadis itu, teringatlah ia akan sesuatu dan diam-diam ia menjadi gelisah. Baru menghadapi keroyokan tiga orang pemimpin tingkat satu tadi saja ia sudah kewalahan. Gadis cantik ini sebagai ketua sudah tentu saja memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada kepandayan tiga orang pengemis tua itu. Kalau saja harus menghadapi gadis ini saja, ia boleh mengerahkan seluruh kepandayannya dan mustahil kalau ia akan kalah. Akan tetapi bagaimana kalau dikeroyok empat? Kemudian gadis itu yang melihat Chiang Lai diam saja, lalu berkata kepada tiga orang pembantunya, di Moli, bersihkan kamar tamu sebelah barat. Beng San Kui, perintahkan kepada restoran yang paling besar untuk mengirim hidangan-hidangan yang paling baik, dan kau, Chiang Tung Hem beritahukan kepala daerah bahwa urusan dengan HWA Ing-hiong sudah beres dan malam ini diadakan perjamuan untuk menghormatinya di sini, minta dia datang tidak saja Chiang Lai yang menjadi tercengang mendengar ini, bahkan tiga orang pembantunya itu pun menjadi tertegun. Apalagi nenek itu, ia kelihatan tidak senang sekali. Nona, ketahuilah bahwa orang ini adalah murid Tiantes yang memusuh-musuh besar kita kata nenek itu. Akan tetapi Beng San Kui dan Chiang Tung Bini tidak membantah perintah Nona ini. Baik, Pang Chu jawab Beng San Kui. Aku pergi, Nona, kata Chiang Tung Hem dan dua orang kakek ini sekali berkelebat saja sudah melompat keluar dari ruangan itu kini Chiang Chun Eng, ketua Hekin Kai Pang itu menoleh kepada Bimoli dan pandangan matanya yang tadinya lunak dan mesra itu berubah menjadi ganas. Bimoli, sudah berapa kali kau selalu membantah perintahku? Apakah kau ingin melihat goloku bergerak lebih keras lagi? Hwa Ing Hiong adalah tamu agung bagiku yang harus kuhormati. Aku suka padanya tidak peduli ia putra siapa dan murid siapa. Hayo lekas jalankan perintahku Bimoli masih mengerutkan keningnya dan memandang kepada Chiang Le dengan metu berapi, akan tetapi sekali saja Chiang Chun Eng menggerakkan kedua tangannya ke belakang, tahu-tahu sepasang golok yang putih berkilauan saking tajamnya telah berada di kedua tangan yang kecil halus itu. Bimoli, lekas pergi. Jangan tunggu sampai tanganku melakukan gerakan kedua. Kini Chiang Le melihat betapa Bimoli menjadi pucat mukanya, dan setelah mengerling sekali lagi ke arahnya dengan penuh kebencian, nenek itu lalu pergi terhuyung-huyung ke belakang untuk melakukan perintah ketua yang cantik itu. Chiang Le benar-benar merasa terkejut dan heran. Alangkah besar kekuasaan dan pengaruh nona ini tiga orang tua yang memiliki kepandayan demikian tinggi seakan-akan tiga ekor anjin peliharaan saja yang merangkak-rangkak ketakutan di depan kakinya. Pangcu, muka manis yang tadinya berubah seram dan ganas, kini melembut dan pandangan matanya merasa lagi ketika ditujukan kepada wajah Chiang Le yang tampan. H.W.A.I.M.Hiong, ingat namaku Kiang Chun Eng, Kiang Pangcu, ketua Kiang, jangan menyebutku ketua Chiang Le menghela nafas. Nona ini benar-benar aneh, Kiang Syo Chia, Nona Kiang, katanya kewalahan, harap kau jangan berlaku sungkan. Aku bukanlah tamu agung dan aku tidak ingin tinggal lama-lama di rumahmu dan mengganggu kalian. Sudahlah, biarkan aku pergi saja. Lain kali aku akan mengaturkan terima kasih atas kemurahanmu terhadapku, Kiang Chun Eng menggeleng-geleng kepalanya. Tidak bisa, tidak bisa. Apakah kau ingin menghina aku? Kau datang dan kuanggap sebagai tamuku, hidangan sudah disiapkan, bahkan kepala daerah Taigoan sudah kupanggil. Jangan kau membuat malu aku, H.W.A.I.M.Hiong. Apa akan kata orang kalau mendengar bahwa undangan yang ramah tamah dan penuh sikap persahabatan dari Ketua Hekin Kaipang ditolak mentah-mentah oleh H.W.A.I.M.Hiong Chiang Le beri pikir cepat. Memang tidak baik kalau ia memaksa meningagalkan dan menolak undangan itu. Ketua ini telah berlaku manis padanya. Melihat betapa ketua ini dapat memanggil kepala daerah dan betapa tadi ketika ia bertempur menghadapi anggauta-anggauta Hekin Kaipang para penjaga kota juga membantu perkumpulan pengemis itu. Tahulah dia bahwa perkumpulan ini mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Hal ini benar-benar amat aneh dan ia harus dapat menyelidikinya. Apalagi tentang orang-orang yang berada di taman bunga di belakang gedung ini. Baiklah, Nona. Aku tidak berani mengecewakan hatimu, sungguhpun aku terlampau dihormati dan merasa sungkan sekali gadis itu tertawa dengan manis sekali. Ia nampak girang bukan main dan seperti seorang anak kecil, tangannya menyambar dan memegang tangan Chiang Le. Gerakan ini cepat sekali sehingga sebelum pemuda itu dapat mengelak, tangannya sudah terpegang dan ditarik-tarik. H-W-A-I-Ng-H-Yong, hayo ikut aku. Aku akan mainkan kim dan bernyanyi untukmu, dengan gaya menarik, genit, dan manja sekali. Nona cantik itu membetot-betot tangan Chiang Le. Tentu saja wajah Chiang Le menjadi merah seperti kepiting direbus. Ia merasa betapa jari-jari tangan yang halus menekan tangannya dengan mesra dan wajah gadis itu menatapnya berseri-seri dan sinar matanya penuh hati. Untuk melenyapkan rasa jengahnya, H-W-A-I-Ng-H-Yong tersenyum dan berkata, Chiang Sio Chia, aku sudah mendapat kehormatan mendengarkan kau mainkan kim yang benar-benar merdu sekali tadi ketika aku dibawa datang oleh tiga orang tua itu. Aku tahu, akan tetapi yang kumainkan tadi adalah lagu sedih. Lagu dari seorang putri kaisar yang meratapi nasibnya karena tak dapat mendekati pemudak satya yang menjadi idaman hatinya. Sekarang aku hendak menyanyikan kisah pertemuan kedua teruna remaja itu, lagu yang gembira sambil berkata demikian. Ia terus menarik tangan Chiang Le ke arah ruang di sebelah barat yang tertutup gerai halus itu. Chiang Le benar-benar merasa amat jengah, sungkan, dan serba salah. Ia tadi telah mengerahkan lewekangnya agar tangannya yang dipegang itu dapat terlepas tanpa menyinggung Nona itu, akan tetapi ia merasa betapa jari-jari tangan itu pun mengerahkan lewekang yang tinggi sehingga mereka bahkan seperti saling menekan dengan mesra. Oleh karena ia melihat metu Nona itu memandangnya dengan penuh arti seakan-akan menegur kenakelannya, ia tidak berani lagi menarik tangannya dan membiarkan saja dirinya dituntun seperti kerbau ke dalam kamar yang menyiarkan bau harum itu. Kamar itu selain semerbak harum, ternyata juga indah sekali. Chiang Le berdiri seperti seorang murid bodoh yang dihukum oleh guru sekolah dan disuruh berdiri di muka kelas. Ia merasa bingung, malu dan tidak enak. Kalau ia menggunakan kekerasan, pergi dari tempat itu, sebentar saja ia tentu akan dikeroyok dan amat tidak enak menanamkan bibit permusuhan dengan perkumpulan yang kuat ini hanya karena ia merasa malu berada di dalam kamar seorang gadis cantik. Silakan duduk, eh, siapa pula namamu tanya Chiang Chun Eng sambil tertawa dan gadis ini dengan gaya menarik, lalu menjatuhkan diri duduk di atas lantai yang ditilami kasur dan bersih. Chiang Le terpaksa mengambil tempat duduk pula di atas lantai bercilam itu, sejauh mungkin dari nona rumah dan duduknya amat tidak leluasa, seakan-akan kasur bercilam sutra yang empuk itu adalah harang membara. Aku si go bernama Chiang Le, demikian katanya singkat sambil melayangkan pandang kepada dinding kamar yang terhias lukisan-lukisan indah dan sajak-sajak terkenal. Hem, selain cantik dan gagah, gadis ini agaknya ahli pula dalam hal kesusastraan, pikirnya dan diam-diam ia merasa kagum. Sukarlah mencari seorang gadis seperti ini, sayang sekali ia demikian genit dan manja. Ketua He Kim Kai Pang itu yang sudah mengambil alat ketabuhannya lalu mulai membunyikannya dan berkata, Gau Ng Hyong, sekarang dengarkanlah aku bernyanyi untukmu. Suaranya diucapkan dengan lagak dibuat-buat dan matanya mengerling penuh arti. Kemudian, diiringi suara Kim yang indah bernyanyilah gadis itu. Kembali Chiang Le tertegun dan kagum karena suara gadis ini benar-benar merdu sekali. Akan tetapi ketika ia mendengar kata-kata dalam nyanyian itu, wajahnya yang sudah merah menjadi makin merah dan Chiang Le tidak berani memandang gadis itu. Gadis In bernyanyi tentang pertemuan seorang puteri dengan kekasihnya, memuji-muji kecantikan puteri itu, memuji-muji ketampanan wajah pemuda kekasihnya, kemudian tentang pertemuan yang mesra dan romantis itu dengar kata-kata yang tidak kenal malu lagi. Kalau saja bukan Chiang Le yang mendengar nyanyian ini keluar dari mulut seorang gadis yang demikian menggiurkan dan cantik, kalau saja pemuda-pemuda biasa yang mendengarnya, tentu hatinya akan jatuh dan akan berlututlah dia di depan kaki Kiang Cuneng memohon belas kasihan dan cinta kasih. Tentu akan berkobarlah api nafsu wirahi dalam gada pemuda yang mendengarnya bagaikan api disiram minyak. Akan tetapi Chiang Le adalah keturunan seorang pahlawan sejati, keturunan gausikan seorang bun bucuan jai yang terpelajar dan gagah perkasa. Pula dia adalah murid dari sepasang manusia kembar yang sakti, murid dari Tiantes yang mau yang sudah menggembelengnya semenjak ia masih kecil sehingga pemuda ini memiliki kekuatan batin yang cukup teguh. Maka biarpun mukanya menjadi makin merah sampai ketelinganya karena ia merasa jengah dan malu, namun di dalam hatinya terasa kemuakan dan kejemuan mendengar nyanyian yang tidak kenal kesopanan dan melanggar susila itu. Kiang Cuneng mengakhiri nyanyiannya dengan kata-kata, selagi muda tidak mencari kesenangan dunia. Sesudah tua, menyesal pun tiada guna ia mengakhiri nyanyian dan sambil tersenyum-senyum dan sepasang matanya setengah dikatupkan, napasnya agak terengah-engah, gadis itu lalu mendorongkinnya ke samping, kemudian ia menggeser duduknya, mendekati Chiang Le. Wajah pemuda itu yang tadinya kemerah-merahan, tiba-tiba menjadi pucat dan dengan suara kaku dan kening berkerut ia berkata. Aku tidak setuju dengan kata-kata dalam nyanyianmu itu, eh, Gokong Chu yang manis, apakah kau menganggap suaraku tidak merdu Kiang Cuneng telah berada dekat sekali dan kulit mukanya kemerah-merahan menambah manisnya. Suaramu merdu sekali, kau memang pandai bernyanyi, terus terang Chiang Le menjawab. Gadis itu meramkan matanya dan mengeluarkan suara seperti seekor kucing di belai kepalanya. Aai, kau tidak saja tampan dan gagah akan tetapi juga pandai memuji dan merayu seorang wanita, Kong Chu yang baik. Atau, bolahkah aku menyebutmu koko saja? Lebih sedap didengar, tangan gadis itu diulur dan hendak merangkul leher Chiang Le. Chiang Le menganggap hal ini sudah keterlaluan sekali, maka ia lalu bangkit berdiri. Chiang Pang Chu, aku tidak sependapat denganmu. Selagi muda mencari kesenangan dunia adalah perbuatan yang sebodoh-bodohnya. Aku juga mempunyai peribahasa yang berbunyi selagi muda bersuka-suka, sudah tua banyak menderita, atau selagi muda beriman kuat, sudah tua akan selamat. Oleh karena itu, sudah cukuplah kiranya hiburan ini dan perkenankanlah aku sebagai seorang sahabat yang sama-sama menjunjung tinggi peri kebajikan dan keadilan, memberi nasihat dan minta sesuatu darimu. Gadis itu pun berdiri dari tempat duduknya dan sepasang matanya kini bersinar terang, tidak seperti tadi yang setengah dikatupkan ketika dirinya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Nasihat apa yang hendak kau berikan kepadaku dan permintaan apa yang hendak kau ajukan nasihatku kepadamu seperti yang patut ku nasihatkan kepada seorang adik perempuanku. Amat tidak baik perlakuanmu kepadaku, Pang Chu. Tidak selagaknya seorang gadis muda seperti engkau ini membawa seorang pemuda ke dalam kamarnya dan kemudian kau bersikap menarik hatinya seperti yang kau lakukan tadi. Ada pun permintaanku kepadamu, berlakulah murah hati terhadap orang-orang yang terkurung di dalam taman bunga di belakang rumahmu itu. Apapun juga kesalahan mereka, kau tidak berhak mengurung dan menyiksa mereka di tempat itu. Berkilat kedua Matu Chun Eng mendengar kata-kata ini. Nasihatmu itu tidak ada artinya bagiku, Gong Hyong. Aku bukan anak-anak lagi, usiaku sudah 20 lebih, dan seperti ku nyatakan dalam nyanyian tadi, selagi muda aku takkan menyanyiakan saja kesenangan yang datang menjelang. Ada pun permintaanmu itu, ah, jadi tiga orang tua Bang Katolol itu telah membawamu ke belakang Chi yang lehannya mengangguk dan keningnya berkerut. Ia tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh wanita cantik ini, dan merasa lebih berbahaya menghadapi si cantik ini daripada menghadapi musuh-musuh lainnya. Kalau disuruh pilih, ia tentu lebih suka menghadapi keroyokan tiga orang pemimpin Hekin Kaipang, tingkat satu yang lihai itu daripada harus menghadapi gadis ini di dalam kamarnya. Gong Hyong, mari kau ikut denganku. Aku hendak memperlihatkan sesuatu setelah berkata demikian, air muka gadis itu berubah cepat sekali, kini menjadi sungguh-sungguh dan kekejaman membayang pada wajahnya yang cantik. Tiba-tiba ia menggerakkan kedua tangannya dan siang toh, sepasang golok, tadi telah berada di tangannya. Kemudian ia melamaikan goloknya mengajak Chi yang leh sambil melompat keluar. Sungguh pun Chi yang leh diam-diam menaruh hati curiga, akan tetapi ia tidak mau memperlihatkan sikap takut. Ia pun lalu menggerakkan kedua kakinya dan melompat mengikuti gadis itu. Ternyata Chun Eng memenawanya ke belakang dan seperti tiga orang pemimpin tingkat satu dari Hekin Kaipang tadi, kini gadis itu pun melompat ke atas pagar tembok yang menutup taman itu. Kalau tadi ketika berada di situ dengan Bimoli dan kedua orang kawannya, Chi yang leh melihat pemandangan yang aneh karena orang-orang di dalam taman itu nampak. Ketakutan seperti melihat iblis, sekarang ia melihat pemandangan yang lebih aneh lagi. Begitu melihat Chun Eng berdiri di atas tembok dengan sepasang golok di tangan, orang-orang yang tadinya asik bekerja itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut semua dan mereka membentur-benturkan jidat di atas tanah seakan-akan menghormat kedatangan seorang putri raja. To Asam dan Tangan Seribu, majulah terdengar bentakan nyaring dari Chun Eng. Dari rombongan orang itu muncul dua orang. Yang bernama To Asam bertubuh tinggi besar, bermuka berwok dan matanya sipit, mulutnya mengejek selalu. Orang kedua yang disebut Tangan Seribu adalah seorang yang kurus kecil tubuhnya akan tetapi tindakan kakinya cepat dan gesit sekali. Dua orang itu berdiri lalu berjalan menuju ke depan rombongan orang yang berlutut. Di situ mereka juga berlutut. Si Tangan Seribu menundukkan mukanya, akan tetapi To Asam kadang-kadang mengerling ke arah Chun Eng dan Chiang Lee. Sudah kami pertimbangkan tentang dosa-dosamu dan sekarang hukuman itu akan dijatuhkan. Bersiaplah kalian baru saja kata-kata ini habis diucapkan, To Asam tertawa dan berkata, sayang aku tidak tampan seperti pemuda itu. Kalau aku tampan, sudah tentu si An Lee, Dewi, akan mengampuni kesalahanku akan tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk bicara lebih lanjut, karena pada saat itu, dari atas telah menyambar Chun Eng. Benar saja seperti yang diduga Chiang Lee, gadis itu memiliki kepandayan yang luar biasa sekali, terbukti dari gerakannya yang cepat dan ringan bagaikan seekor burung walet. Akan tetapi, kepandayan gadis itu tidak amat mengejutkan hati Chiang Lee, yang membuat ia benar-benar terkejut dan memandang dengan matel, terbelalak adalah. Ketika ia melihat sinar putih dari kedua batang golok di tangan Chun Eng itu berkelebat dan tahu-tahu menyembur darah hidup yang mengerikan sekali. Ternyata ketika ia memandang dengan penuh perhatian, kepala Toa Sem telah terpisah dari tubuhnya dan tangan seribu telah putus tangan kanannya sebatas siku. Darah mengalir membasai rumput di taman itu. Tubuh Toa Sem menggeletak tak bergerak, hanya darah yang menyembur-nyembur dari lehernya saja yang bergerak. Tangan seribu menggigit-gigit bibir dengan muka pucat. Boleh dipuji sekali orang ini karena biarpun tangannya dibuntungi, ia tidak mengeluarkan sedikit suara keluhan. Chiang Lee menjadi marah sekali dan hendak melompat turun dan menegur gadis yang ganas dan kejam itu, tahu-tahu Chun Eng telah melayang dan berdiri di atas tembok di sebelahnya lagi. Kejadian itu hanya terjadi sekejap mati saja, sehingga benar-benar sukar dipercaya. Chun Eng merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebungkus obat lalu melemparkan obat itu kepada si tangan seribu. Pakai obat ini dan balut ujung tanganmu baik-baik. Kau sudah menerima hukuman, lekas kau pergi dari sini kalau dibicarakan sungguh aneh sekali. Orang yang baru saja tangannya dibikin buntung dan kini diberi obat lalu disuruh pergi, kini berlutut mengaturkan terima kasih kepada gadis yang telah membuatnya bercacat selama hidupnya itu. Kemudian, dengan sebuah lompatan yang cukup membuktikan bahwa si tangan seribu itu memiliki kepandayan lumayan, orang itu telah mengambil bungkusan obat lalu pergi meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang berada di situ masih berlutut dan kini mereka nampak menggigil seluruh tubuh mereka. Biasanya, kalau Hakim Kaipang Chu, ketua Hakim Kaipang, sudah. Datang dengan sepasang goloknya di tangan, dia takkan pergi sebelum membagi-bagi hukuman dengan care yang amat ganas dan kejam. Siapa lagi yang akan menjadi korban? Sementara itu, Chiang Le menyambut kembalinya nona itu di atas pagar tembok dengan metel bersinar marah. Ingin sekali ia memukul dan menyerang wanita yang kejam ini, akan tetapi baiknya pemuda itu masih dapat mengendalikan diri dan ingat bahwa ia adalah seorang tamu dan juga bahwa sebelum tahu jelas duduknya perkara tidak baiklah kalau ia bertindak secara senderono. Chiang Pang Chu, mengapa kau seganas itu? Membunuh orang begitu saja dan membuntungi lengan orang pula? Apakah artinya semua ini Gowong Hiong, kau kasihan kepada mereka tanya Chiang Chun Eng sambil tersenyum dan kalau dia tersenyum, lenyaplah bayangan kejam dan ganas pada mukanya yang cantik. Orang-orang ini adalah penjahat-penjahat yang melakukan pelanggaran di wilayah yang ku jaga. Tahukah kau mengapa aku menghukum mati kepada Toa Sen? Dia adalah seorang JHW Acat, penjahat cabul, yang merusak dan mempermainkan banyak sekali anak bini orang di kota ini. Kepala daerah telah percaya kepada kami sebagai pencegah terjadinya kejahatan bukankah perbuatannya itu merupakan tamparan bagi nama kami? Apakah hukuman mati tadi kau anggap tidak sudah sepatutnya bagi seorang macam dia? Adapun tangan seribu itu, dia adalah seorang pencuri ulung yang datang dari luar kota dan ia kurang ajar sekali. Coba pikir, dia berani mencuri di dalam rumah kepala daerah sendiri. Ini pun merupakan tamparan bagi kami dan sudah sepatutnya aku membuat buntung tangannya. Baru tahulah Chi yang le dan diam-diam ia pun mengakui bahwa hukuman-hukuman yang dijatuhkan itu tentu akan membuat kuncup hati para penjahat. Namun ia masih penasaran dan menganggap bahwa perbuatan seorang gadis cantik dengan hukuman-hukuman kejam itu amat keterlaluan. Hektometer, kau bukan Algojo, mengapa membunuh orang seperti membunuh ayam saja habis? Kalau menurut pendapatmu, Gou Enghiong yang budiman dan berhati mulia, Apakah aku harus memperlakukan orang-orang jahat itu dengan lemah lembut dan melepaskan mereka semua berkeliaran melakukan kejahatan tanpa diganggu suara gadis ini mengandung ejekan sehingga muka Chi yang le menjadi merah? Bukan demikian, hanya hukuman itu terlalu kejam dan ganas seperti perbuatan iblis saja. Bukan hakmu untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka ini. Apakah tidak ada rasa kasihan dalam hatimu gadis itu menahan ketawanya dan tersenyum lebar? Aha, jadi kau benar-benar merasa kasihan kepada mereka? Baiklah, Gou Enghiong, kebaikan hatimu ini akanku sampaikan kepada mereka. Memandangmu kamu sebagai tamuku, hari ini aku akan menurunkan semua hukuman mereka. Cun Enghiong lalu mengangkat tangan kanannya yang memegang golok dan berkata dengan nyaring kepada semua orang yang masih berlutut, Hai, kalian dengarlah baik-baik. Hari ini aku kedatangan tamu agung yang berhati mulia, yakni Hwa Inghiong, pemuda gagah dan budiman ini. Atas permintaannya dan melihat mukanya, baiklah aku mengurangi hukuman kalian dan memotong setengahnya. Orang-orang yang tadinya berlutut dan menundukkan mukanya, kini mengangkat muka dengan girang sekali. Dengan wajah terharu dan berseri-seri mereka lalu mengangkat kedua tangan di atas kepala, menyembah ke arah Hwa Inghiong untuk menyatakan terima kasih. Chiang Lei yang berdiri dengan gagah di sebelah kiri Cun Engh lalu mengangkat tangan kirinya ke atas. Kalian dengarlah baik-baik. Sesungguhnya tidak seharusnya aku membela orang-orang seperti kalian yang telah melakukan kejahatan, baik kejahatan kecil maupun besar. Orang-orang seperti kalian ini wajib dihukum. Sekarang Chiang Pangcu telah berlaku baik untuk mengurangi hukuman kalian, bukan sekali-kali karena jasaku. Kepada Pangcu inilah kalian harus berterima kasih. Kemurahan hati Pangcu ini hendaknya kalian jadikan pedoman untuk kemudian hidup dengan jalan baik dan menebus dosa. Ingatlah bahwa kalau lain kali kalian masih saja melakukan perbuatan terkutuk, aku sendiri bahkan akan membantu Chiang Pangcu untuk menangkap kembali dan memberi hukuman yang seberat-beratnya. Cun Eng tersenyum manis mendengar ini dan ia lalu mengajak pemuda itu turun kembali meninggalkan tempat itu setelah berpesan kepada orang hukuman itu untuk mengubur jenazah Toa Sem di tempat kuburan umum. Sambil menanti datangnya malam hari di mana akan diadakan perjamuan untuk menghormat tamu. Chiang Lai dilayani oleh Cun Eng dengan segala keramahan. Pemuda ini benar-benar merasa amat sungkan akan tetapi oleh karena ia telah menerima sambutan perjamuan itu, terpaksa ia menyabarkan diri, bahkan ia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya dan bercakap-cakap dengan Cun Eng tentang keadaan perkumpulan Hekin Kai Pang yang aneh. Adapun ketua perkumpulan pengemis sabuk hitam itu pun, agaknya sudah jatuh hati betul-betul terhadap Chiang Lai yang tampan, karena tanpa ragu-ragu lagi Cun Eng menceritakan semua hal dan bahkan menceritakan pula siapa adanya tiga orang tua yang menjadi pembantu-pembantu itu. Cun Eng adalah putri tunggal dari Chiang Pang Chu, ketua dan pendiri dari perkumpulan Hekin Kai Pang, seorang tokoh kengho yang amat terkenal karena ilmu silatnya yang tinggi dan biarpun Chiang Pang Chu pernah menjadi seorang bajak tunggal, namun setelah berusia tua, ia mencuci tangan, bahkan lalu membentuk perkumpulan Hekin Kai Pang yang sifatnya mengumpulkan semua pengemis dan menjaga keamanan kota di mana mereka tinggal. Nama Chiang Pang Chu amat tersohor sebagai ketua perkumpulan Hekin Kai Pang. Akan tetapi, lebih terkenal lagi adalah nama tiga orang pembantunya, yakni pertama Tama Bimoli yang sebenarnya menjadi juga bini mudanya, setelah ibu dari Cun Eng meninggal dunia, Bimoli menjadi kekasih Chiang Pang Chu. Orang kedua Siang Tung Hem, seorang yang tampan dan gagah, bekas perampok tunggal yang menjadi sahabat baiknya pula. Akan tetapi, bukan merupakan rahasia lagi bahwa di antara Bimoli dan Siang Tung Hem, terdapat perhubungan rahasia. Bahkan Tiang Pang Chu sendiri juga tahu akan hal ini, akan tetapi ia diam saja karena kalau ia bertindak, berarti ia akan melemahkan kedudukannya. Baik Bimoli maupun Siang Tung Hem merupakan pembantu-pembantu yang cakep dan lihai. Akan tetapi, orang yang merasa marah dan sakit hati melihat kejadian ini adalah Cun Eng. Gadis ini telah mewarisi kepandayan ayahnya. Beberapa kali ia mengatakan kepada ayahnya untuk turun tangan memberi hajaran kepada ibu tirinya dan Siang Tung Hem yang dianggap mencemarkan nama ayahnya dan bahkan dianggap menghina ayahnya. Akan tetapi ayahnya bahkan menjegahnya. Sebaliknya, diam-diam Tiang Pang Chu menderita tekanan batin hebat dengan menyelurengnya Bimoli yang sudah menjadi bini mudanya itu. Ibu ia terlalu mencinta Bimoli dan juga sayang kepada Siang Tung Hem berhubungan rahasia itu merupakan pukulan batin dan akhirnya Tiang Pang Chu yang sudah tua itu jatuh sakit. Di dalam sakitnya, mengingau dan tanpa disadarinya ia memaki-maki Bimoli dan Siang Tung Hem. Mendengar igawan ayahnya ini larilah Cun Eng keluar, mencari Siang Tung Hem dan menyerangnya. Pertempuran hebat terjadi, akan tetapi akhirnya Siang Tung Hem kalah dan roboh. Dengan ganas sekali Cun Eng lalu menggunakan Siang Tonya, golok sepasang, untuk membuntungi kaki kiri Siang Tung Hem yang tampan itu. Setelah itu, Cun Eng lalu mencari ibu tirinya, Bimoli juga tidak menyerah begitu saja karena ia pun memiliki ilmu silat yang tinggi. Namun, ilmu kepandayan Cun Eng telah meningkat tinggi, bahkan mungkin tidak kalah oleh ayahnya sendiri, maka setelah bertempur dengan hebatnya akhirnya juga Bimoli dapat dirobohkan. Tadinya Cun Eng hendak menenggal leher wanita itu. Bimoli menjerit minta ampun sehingga golok di tangan gadis itu hanya menggurat sekitar leher Bimoli yang menjadi ketakutan dan bingsan karena mengira bahwa lehernya akan dibabat. Ketika ia siuman kembali, ternyata bahwa kulit lehernya sudah digurat sekelilingnya agak dalam, sehingga untuk selamanya kulit lehernya akan menjadi cacat. Adapun Beng San Kui, kakek bongkok itu tadinya adalah seorang tokoh Ceng O yang menaruh hati dendam kepada Tiang Pangcu. Ia datang hendak membalas dendam, akan tetapi ia mendapatkan musuh besarnya. Meninggal dunia dan kedatangannya disambut oleh Cun Eng yang menggantikan ayahnya menjadi ketua dan kakek bongkok ini juga roboh di tangan Cun Eng, bahkan kemudian diangkat menjadi pembantu. Cian Le yang mendengar semua penuturan ini, diam-diam menarik napas panjang dan merasa sayang bahwa gadis seperti Cun Eng telahir di tengah-tengah lingkungan orang-orang kasar dan jahat seperti itu. Tidak mengherankan bahwa gadis ini menjadi seorang yang ganas, kejam, genit dan tak tahu malu, disamping sifatnya yang baik, yakni memberantas kejahatan. Aku mendengar Bimo Li menyatakan bahwa guru-guruku, Tiantai Xiang Mo, adalah musuh-musuh besar kalian. Benarkah ini, dan mengapa demikian tanya Cian Le? Kau benar-benar tabah dan berani sekali mengajukan pertanyaan ini, Gowong Hyong. Keberanian inilah agaknya yang membuat aku amat tertarik kepadamu. Kedua orang gurumu itu pernah mengganggu ayahku, dan ayah telah dikalahkan oleh mereka. Juga, belakangan ini, Tiantai Xiang Mo pernah pula bentrok dengan Bimo Li dan kedua orang pembantuku. Soalnya mudah saja diduga, karena Bimo Li memang menaruh hati dendam kepada guru-gurumu, karena, karena sesungguhnya gurumu Telomo itulah yang membuka rahasia tentang perhubungan rahasia antara Bimo Li dan Xiang Tunghem kepada mendiang ayahku Cian Le mengangguk-angguk. Kini taulah ia mengapa Bimo Li demikian benci kepada guru-gurunya. Malam itu tiba dan perjamuan yang dijanjikan itu diadakan di ruang tengah yang telah diterangi oleh banyak sekali api lilin. Di situ hadir Chun Eng, Bimo Li, Xiang Tung, Him Beng San Kui, dan kepala daerah Tai Goan, seorang gemuk bermuka ramah, si Lo dengan seorang kepala pengawalnya, seorang yang berpakaian sebagai guru silat yang bernama Lai Sui. Lai Sui ini merupakan bayangan dari Lo Tai Jin, kemana juga Lo Tai Jin berada, tentu Lai Sui berada di sampingnya. Hidangan yang dikeluarkan adalah masakan-masakan yang paling istimewa, sedangkan arak yang mengalir di tenggorokan mereka juga arak yang termahal dan wangi. Tidak mengherankan apabila Lo Tai Jin sebentar saja telah menjadi setengah mabok. Sambil mengelus elus perutnya yang makin gendut karena daging, ia berdiri dan mengisi sendiri cawan arak yang telah kosong di depan Chun Eng lalu berkata, sungguh aku orang si Lo amat berbahagia dapat duduk makan semeja dengan tiang pangcu atau tiang syo chia yang perkasa dan cantik jelita, pelindung kota Taigoan yang ternama. Harap syo chia sudi menerima penghormatan ku secawan arak dipuji-puji oleh kepala daerah ini, Chun Eng hanya tersenyum dan segera mengangkat cawan araknya dan diminum kering. Pipinya yang memerah itu menjadi makin kemerahan dan menarik hati sekali. Dari percakapan yang terjadi selagi mereka makan minum, tahulah Chi Yang Lai bahwa perhubungan antara kepala daerah dan pemimpin-pemimpin Hekin Kaipang ini erat sekali dan Hekin Kaipang benar-benar dipandang tinggi dan dihormati oleh kepala daerah Taigoan. Semua orang kecuali di Moli yang selalu muram dan cemberut atau kadang-kadang mengerling ke arah Chi Yang Lai dengan penuh kebencian, dan Chi Yang Lai yang bersikap tenang-tenang saja, nampak bergembira Chun Eng bicara dengan wajah berseri-seri, metu bersinar-sinar, dan senyumnya murah sekali, si Antung Hem yang berwajah tampan itu pun tersenyum-senyum, demikian pula si Bong Ko dan Lai Sui pengawal Lo Tai Jin. Mereka semua telah dipengaruhi oleh wajah pangcu yang cantik itu dan oleh arak wangi yang keras. Chi Yang Lai membatasi dirinya dalam minum arak, karena ia tidak mau kalau sampai menjadi mabok dan lupa daratan. Akan tetapi sambil tersenyum, Chun Eng menggerakkan ujung sabuknya yang berwarna hitam terbuat dari sutra lemas dan yang melambai di depan tubuhnya. Sabuk sutra hitam itu melayang di atas meja dan bagaikan lengan yang lemas dari seorang puteri juwita, ujung sabuk itu membelit guci arak yang besar dan berat, kemudian begitu Chun Eng mengerakkan tangannya yang memegang sabuk itu, ujung sabuk lalu bergerak mengangkat guci itu ke atas. Sambil mengerling ke arah Chi Yang Lai dengan sepasang matanya yang bening dan indah, barengi senyumnya yang manis, Chun Eng lalui menggunakan ujung sabuk itu yang telah membelit guci untuk menuangkan guci itu dan memenuhi cawan Chi Yang Lai. Pemuda ini terkejut sekali melihat demonstrasi luekang yang tinggi ini. Sabuk sutra itu lemas saja, akan tetapi di dalam tangan nona ini dapat menjadi hidup. Dengan luekangnya yang tinggi, nona itu dapat mempergunakan sabuk itu seperti orang mempergunakan lengan tangannya sendiri. Dari sini saja dapat dilihat, bahwa selain sepasang goloknya, nona ini tentu seorang ahli dalam permainan senjata istimewa, yakni sabuknya. Go Koko, Eng Kogo, marilah kita minum untuk kebahagiaan pertemuan ini, kata Chun Eng dengan nona ini menggigit bibir bawah dengan sikap genit sekali. Di Moli memandang kepada ketuanya dengan sinar matah, tajam penuh pertanyaan Koko. Apa pula ini? Tanyanya. Memang sebagai ibu tiri, di Moli ini kadang-kadang bersikap sebagai seorang tua terhadap puterinya kepada Chun Eng. Dalam keadaan biasa mungkin sekali kata-kata ini dapat menimbulkan kemarahan Chun Eng. Akan tetapi pada saat itu gadis ini sedang bergembira, maka sambil tertawa ia berkata, Hwa A. Inghiong adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan budiman. Tidak patutkah ia menjadi kokoku B. Moli hanya menjebikan bibirnya dan berkata, Hektometer akan tetapi tidak berkata apa-apa lagi hanya menenggak araknya di dalam cawan dengan hati gemas sekali. Chiang Le tak dapat menolak seguhan arak yang dilakukan secara istimewa oleh ketua Hekin Kaipang itu. Ia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Sambil mengangguk dan mengucapkan terima kasihnya, Ia lalu memegang cawannya yang penuh tanpa mengangkat cawan itu, lalu tangannya menekan meja sambil mengerahkan luakangnya. Meja sedikit bergetar akan tetapi arak di dalam cawan itu bergelombang lalu memercik ke atas bagaikan sebuah pancuran air dan semua arak itu masuk ke dalam mulutnya. Tidak setetes arak pun tumpah di atas meja. Melihat demonstrasi yang dilakukan oleh Chun Eng dan Chiang Le, Lo Tai Jeng terbelalak memandang dengan penuh kekaguman. Ah, benar-benar hebat. Hwa Ing Hiong memang pantas sekali menerima penghormatan dari Kiang Pangcu, ia lalu menoleh kepada pengawalnya dan menekuk bahunya, Eh, Lai Suhu, kau pun harus memberi hormat kepada Hwa Ing Hiong yang gagah ini pembesar ini biarpun tidak mengerti ilmu silat, namun ia selalu dikawal oleh Lai Suhu yang ilmu silatnya cukup tinggi. Maka melihat orang-orang mendemonstrasikan kepandainya, ia tidak mau kalah muka dan ingin pula memamerkan kepandain pengawalnya. Lai Suhu mengerti akan hal ini. Sebetulnya dia sendiri tidak berani sembarangan memperlihatkan kepandain karena ia tahu bahwa kepandain dari nona ketua itu masih lebih liai daripada kepandainya sendiri, akan tetapi oleh karena majikannya mendesak, ia tidak berani menolak atau membantah. Sambil tersenyum sungkan ia lalu berdiri dari menjadi kecil itu ke dalam mulutnya. Akan tetapi ketika ia mencabut sepasang sumpit itu dari mulutnya, sumpit itu telah patah dan potongannya tertinggal di dalam mulut. Chiang Le makan daging itu dengan enaknya dan Lo Tai Jin sampai melongo memandangnya karena mengira bahwa pemuda itu telah makan potongan sumpit gading. Akan tetapi tiba-tiba Chiang Le meniup ke atas dan dua potongan sumpit gading itu melayang lalu menancap di tiang melintang yang berada di atas kepala mereka. Kemudian Chiang Le mengangkat cawannya yang masih ada sedikit araknya, lalu diminumnya. Juga ketika mengangkat cawan ini, seakan-akan ia tidak tahu bahwa cawan itu telah amblas sampai setengahnya. Bukan main kagumnya semua orang yang berada di situ, termasuk Chun Eng, gadis ini menjadi makin kagum dan suka kepada Chiang Le dan kerlingnya makin tajam menarik. Di Moli, kau belum memberi hormat kata Chun Eng yang menghendaki agar semua orang memberi hormat kepada pemuda yang telah menjatuhkan hatinya itu. Di Moli sudah setengah mabok seperti yang lain, dan kebenciannya terhadap pemuda itu membuat dia makin marah saja ketika disuruh memberi hormat. Ia memegang cawan araknya yang terbuat daripada perak. Menggenggamnya lalu tertawa dan melemparkan cawan kosong itu ke depan Chiang Le. Murid Tiantes yang mau hanya patut dihormati di dalam peti mati ketika semua orang melihat, ternyata bahwa cawan perak yang digenggamnya tadi kini telah menjadi hancur berketing-keting di atas meja depan Chiang Le. Terima kasih telah menonton!